bernak new investor putar peternakan Oke sahabat peternak dimanapun anda berada video kali ini kita lagi ada program vaksin ya vaksin korisa eh vaksin korisa ini adalah vaksin AI vaksin AI ya mas ya vaksin AI ini diberikan di umur berapa aja ya mas di umur empat hari terus terus 8 minggu 8 terus sama ini ini umur umur 19 19 ya 19 arti umur 48 dan 19 ya Nah untuk dosisnya bagaimana untuk dosisnya kita menggunakan dosis 0,5 menggunakan 0,5 ya di umur 4 juga 0,5 di umur 4 kita menggunakan dosis 0,2 0,25 Oh di dosis untuk 4 minggu 4 hari ya di umur 4 hari itu 0,2 sampai 0,2,5 dan umur 8 hari 8 minggu 8 minggu 8 minggu itu 0,5 dosisnya 0,5 di umur 8 hari 8 minggu masih umur 8 minggu itu tidak dapat di biasanya kebanyakan didada soalnya ayamnya masih di koloni Oh berarti kalau yang 8 minggu itu didada dan dosisnya 0,5 sama seperti ini ini umur 19 vaksin ini kenapa kok harus divaksin AI ya mas fungsinya sendiri apa ya untuk mencegah virus virus burung Oh mencegah flu burung yang viral itu ya mas apa penyakit viral ya virus sama umur segini biasanya untuk memperbaiki produktivitas telur selain daripada antisipasi flu burung juga bisa untuk produksinya biar bagus ya mas ya biar meningkat eh stamina tubuh ya daya tubuhnya juga meningkat tentunya seperti biasa untuk vaksin ini disimpan di suhu 0,2 sampai berapa 0 sampai 8 derajat ya jadi anda harus selalu berada di dalam kulkas yang sayur ya ini biasa standar nasional vaksin itu ada di angka suhu 2-2 sampai 8 derajat celcius Oh nah ini kalau dikeluarkan dari kulkas itu langsung disuntikan atau gimana Mas harus ditawing dulu kalau ingin itu apa ya kita itu menyelesaikan suhu ruangan kandang jadi tidak supaya vaksinnya tidak dingin Oh berarti diadamkan dulu ya bisa menyelesaikan suhu kandang apa dikocok-kocok dulu ya bisa digesek-gesek dikocok-kocok dikocok-kocok atau didiamkan biar suhunya merindap jadi kalau disuntikan ke ayam tidak maknyes tidak kaget nggak kaget ayamnya untuk vaksin ini Ai apakah ada perakuan khusus sebelum dan sesudah vaksin ini ya untuk sebelum proses vaksinasi Ai ya ayam ini harus diwajibkan untuk diberi vitamin oh di vitamin inustin ya tiga hari berturut-turut dan setelah diberi vaksin lebih baiknya juga diberi vitamin seperti Vita stress sama emustin agar awamnya tidak terlalu stres saat disuntik Oh ya tapi nanti ini efeknya dari vaksin ini sudah stres ya mas ya stres bisa otomatis pakannya juga menurun ya karena stres jadi jangan kaget karena kalau setelah vaksin ini akan terjadi penurunan pakan ya ini efek dari vaksinasi ini eh tidak lama paling tiga hari kalau kondisi setelah divaksin masih aman seperti ini masih aman nah ini kita lihat nah masih diaman pada makan pada bangun tidak pada nunduk biasanya kalau tanda-tandanya setelah vaksin itu stress Oh dia itu pada nunduk ayamnya pada nunduk soalnya dulu di ternaknyus itu pernah punya pengalaman ayam setelah vaksin stress setelah vaksinasi eh triple vaksin triple ya itu setelah divaksin dan di MD juga dicekokin jadi double vaksin vaksin suntik dan vaksin cekok waktu itu semua ayam mayoritas hampir semua itu pada nunduk stress banget itu ya jadi kita tidak menerapkan double vaksin artinya satu hari satu vaksin kalau yang jadwalnya dua itu pasti di satu hari sekarang dan yang satunya besoknya lagi yuk untuk dosis ini untuk itu botolan itu ya Mas yuk botol yang paling kecil berapa dan yang paling gede berapa untuk yang paling kecil setahu saya ya eh 100 mili ya terus yang paling besar itu 500 mili oh iya yang 100 mili berarti untuk 200 ekor ya ya untuk dosis 0,5 5,5 dan jaga selalu kondisi ayam biar tetap sehat ya terutama ini di musim penghujan seperti ini lembab virus-virus Hai senang di musim seperti ini lembab ini kebetulan musim hujan jadi vaksin air ini termasuk vaksin yang wajib yang harus diterapkan di semua kandang ayam yang entah itu kandang ayam petelur pedaging atau pejantan dan umbas yang lainnya seperti bebek juga bisa mentok juga bisa dan tentunya puyuh ya puyuh yang jarang menggunakan vaksin air ini ya karena vaksin untuk puyuh itu eh apa namanya kebanyakan peternak tidak menggunakan vaksin vaksin air seperti ini efeknya yaitu eh terserang dan gulung tikar tentunya untuk vaksin air ini ya Mas ya ini ada berapa jenis atau berapa varian ya setahu saya untuk varian ayam kecil di umur 4 hari itu kita menggunakan AI-5 H sebulan H5N1 Oh ya H5N1 untuk 4 hari 4 hari dan untuk yang itu 8 minggu untuk 8 minggu sama 18-19 minggu kita menggunakan H5N1 dan H5N2 yang membedakan itu yang untuk yang kecil ya Mas ya ya iya yang itu untuk mencegah kematian banyak Oh mencegah kematian banyak ya yang ini kalau yang ini untuk memperbaiki produktifitas telurnya supaya telurnya terus meningkat Oh ya yang menurun berarti yang umur 4 hari itu lebih fokus ke kematian dan yang ini cenderung dua varian artinya untuk kematian biar aman dan juga untuk mobilitas biar lancar gitu ya Oke lanjut apa lagi yang perlu diperhatikan ya Mas untuk ini kalau sudah vaksin biasanya peternya kalau udah divaksin itu mikirnya virus udah hilang ya terus padahal virus itu bisa disebabkan di kuaca sama kebersihan kandang Nah untuk saat ini kita juga perlu membersihkan atau memperhatikan lingkungan yang ada di kandang supaya tetap bersih dan tetap terjaga jadi tidak melulu mengandalkan vaksin ya ya selain daripada vaksin kita juga harus memperhatikan kandang yaitu biosepurity tentunya dengan program biosis program biosepurity yang mantep ya terutama di cuaca-cuaca penghujan seperti ini Oke saya rasa sudah cukup untuk informasinya Oke barangkali ada pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar jangan lupa klik like subscribe tentunya biar tambah ramai ternaknya salam damai dan teman ada mayam peternak Indonesia trust me